bin ketok oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah wala hawla wala kuatailah billah hari ini kita sedang mengikuti acara panen di tempat sang owner tajuk G mas hendi G posisi saya saat ini sedang ada di desa ngudikan kecamatan wilangan kabupaten nganjul disini sedikit saya informasikan kalau posisi desa ngudikan itu ada di nganjuk wilayah barat dan sudah mulai panen sebelum kita kupas tuntas tentang tanaman sang owner tajuk G ini informasi penting bahwasannya harga sayur semakin menghangat walaupun sintra bawang merah lagi panen harga tetap menghangat alasannya karena sebagian besar panen sebagian besar panen saat ini dibawa pulang dan masuk gudang kanggu nyawisi petani 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 nantinya yang jelas untuk benih raya posisi saat ini masih aman bibit raya aman bos bibit raya masih aman dan nanti akan disusul benih apitan jadi di nganjuk itu ada raya apitan labuan satu labuan dua labuan tiga tapi itu tidak serta-merta di satu lahan gas karena pada dasarnya orang nganjuk rata-rata itu kelas menengah ke atas jadi lahannya lebih dari satu peta paham woh paham saat ini saya sedang ditemani mas karwo yang punya slogan kalau tidak punya uang punya modal nggak usah nantur bawang merah disini banter wani kalau nggak ada modal nggak usah nantur bawang merah kalau saya punya modal cuma nggak punya bibit takut miskin di belakang saya sedang ada teman-teman yang sedang jebol kalau bahasa nganjuknya jebol kalau bahasa beconegoronya manen ini tidak di tepes di lahan ini dibawa pulang untuk benih jadi benih saat ini saat ini tanggal satu jadi benih apitan itu nanti yang bener-bener paling pertama itu perlu diingat kisaran tanggal satu bulan sebelas jadi ini nanti siapnya bulan dua bulan tiga masuk bulan tiga jadi bener-bener saya informasikan kan benih di nganjuk itu beda-beda walaupun sama-sama rayanya sama-sama apitannya karena panen di nganjuk itu bertahap tidak berbarengan yang jelas dimulai dari wilayah paling barat makanya biasanya ada selisih harga kalau saat ini ada harga benih raya di bawah 30 itu jelas masa simpannya kurang lebih dari dua bulan kurang dari dua bulan beda dengan tajuk yang ada di wilayah barat yang raya itu saat ini sudah masuk tiga bulan jadi masuk bulan sebelas sudah mulai siap tanam tapi kalau di awal bulan sebelas ini masih butuh di pekes karena pada hakikatnya benih tajuk itu minimal masa simpannya tiga bulan beda dengan bauci dan bimam brebes paling bagus-bagusnya untuk tajuk itu empat lima bulan masa simpan atau masa dormansinya jadi kalau ada orang yang memaksakan tanam masa simpan kurang dari tiga bulan saya yakin tumbuhnya itu tengok apa cukup teng jumbul jadi hasilnya juga kurang maksimal masih tetap saya haramkan benih kelantangan yang tidak terima langsung komen di kolom komentar jadi Guzman Bojonegoro mengharamkan benih kelantangan walaupun itu orang pribumi nganjuk yang tidak terima kelantangan itu benih yang dipotong langsung ditaruh di luar di kelantang di peme di siarno paham oh paham banyak orang nganjuk seperti itu banyak dan saya yakin orang-orang yang medul seperti itu kantongnya tipis buru-buru cepat dapat uang sampai diantem berungkalan mau nganjuk aku melayu tau saya agak berani disini karena ada owner tajuk gaya otomatis pekerjaan ini yang penggantung berungkalan yusungkan lah tapi tetep petani Guzman Bojonegoro saya haramkan memakai benih kelantangan bukan berarti benih kelantangan itu tidak boleh ditanam saya cuma mengharamkan bagi yang senior-senior Monggo tapi untuk para pemula jangan sampai melakukan hal itu karena pada dasarnya perawatan bawang merah itu sangat mahal pupuk mahal sulit diremas karwo pupuk mahal pasti sudah mahal makanya tanamlah benih yang memang layak untuk ditanam karena pada dasarnya kelantangan itu benih yang dipaksakan di rodo pekso apapun alasannya itu kurang bagus ini tanaman dipanen kurang lebih di 55 HST jadi alasan kenapa orang nganjuk itu tidak sampai 60 alasan pertama memang sudah layak dipanen alasannya yang kedua daunnya masih utuh karena nanti kalau dipanen terlalu tua itu gogrok saat digantang dan tanaman di nganjuk itu kalau saat model-model apitan kecuali raya ini kecuali raya apitan dan labuan itu rata-rata kecil kenapa kecil karena tanamnya itu rapat beda dengan petani di luar nganjuk jarak tanam disini bisa 10-12 guys tapi kalau standarnya itu 10-20 itu standarnya karena disini itu spesialis buat benih makanya tanamnya sedikit agak rapat soalnya petani juga banyak yang suka dengan benih yang kecil alasannya seneng benih kecil kenapa mas? bebar iya bahasa indonesia ini bebar oleh akeh oleh akeh yang intinya irit benih jadi kalau benih biasa pakai benih kecil dalam satu peta itu habis satu kintal kalau pakai benih agak besar itu bisa nambah sampai 25 kilo yang jelas nanti akan kita shoot para teman-teman yang sedang jebol bawang merah puncak acara disini saya tetap akan sedikit berbicara tentang pemerintahan mumpung ada mas karo tambahan ini pakai ujung acara jadi jangan ke patian di sini dulu posisi aman yang jelas pemerintah sampai saat ini sampai detik ini tidak pernah bisa menaikkan harga benih merah tapi kalau untuk menurunkan harga itu sangat pintar ada apa disitu? kita tanyakan ke mas karo yang jelas karena untuk tanaman horti itu sesuai hukum pasar guys jadi jika pasar itu pasokan membudak maka dengan sendirinya harga akan turun dan turunnya sangat cepat tapi jika pasar itu pasokan berkurang pasti dengan sendirinya harga itu akan naik tapi secara landai jadi itu kalau naik itu pelan tapi kalau turun jadi semua itu harus dikembalikan ke petaninya alasannya jika petani itu mampu membaca pasar maka harga itu akan stabil kecuali petani itu tidak dikejar sama Mbahri karena Mbahri untuk tahun-tahun ini sangat kejam guys jadi iya jadi itu alasan petani tidak bisa menahan hasil panennya karena sebelum panen itu sudah dikejar sama Mbahri dan itu memang problem yang sangat pelik yang sampai saat ini belum bisa dituntaskan yang jelas disini kalau pemerintah mau campur tangan mau turun ke lapangan mendengar keluh kesah para petani saya yakin harga bawang merah itu akan stabil tapi kenyataannya petani itu hanya butuh data di balik meja ada data ada data ngajuk saat ini panen apitan kisaran ratusan hikar tapi tidak tahu di lapangannya itu seperti apa jadi untuk teman-teman yang ada di birokrasi yang berhubungan dengan petani turunlah ke lapangan kalau tidak mau turun ke lapangan turunlah ke kolom komentar turunlah oke guys itu sedikit informasi yang bisa kami berikan yang jelas sekali lagi disini saya tekankan ke para petani hati-hati untuk pemilihan benih karena kunci sukses tanam bawang merah itu salah satunya ada di pemilihan benih dan untuk yang lainnya itu olah lahan yang maksimal untuk tahapan-tahapan olah lahan nanti akan saya buatkan tutorialnya karena saat ini kita dari tim tajuk kiye buka lahan kurang lebih satu hektar di Bojonegoro bagian selatan disitu nanti ada tahapan-tahapan olah lahan dan karena masuk musim hujan nanti ada senjata pamukas dari Guzman Bojonegoro yang akan diunggah disitu untuk mencegah serangan jamur jadi ini bukan hidrogen peroksida lagi ini bukan bahan aktif tembaga lagi tapi ini diatasnya sifatnya sangat basah jadi butuh dosis yang tepat nanti akan saya buatkan konten disitu jadi tunggu kelanjutan konten dari Guzman Bojonegoro karena sudah mau dikeluarkan jurus-jurus pamukas dari Guzman Bojonegoro tetap pada slogan kita berbagi takkan mengurangi Aja Basen Tuminda Beci Akhiru Kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di konten selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga selamat menikmati selamat menikmati kemudian